Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejumlah partai politik mulai melempar nama-nama calon gubernur DKI Jakarta untuk diusung di pilkada DKI mendatang. Gerindra DKI Jakarta mengusung nama wagup Ahmad Riza Patria dan mantan wali kota Tangsel Airin Rahmi Diani. Sementara itu politikus Nasdem Effendi Hoyri menyatakan Ahmad Syahroni lebih layak untuk memimpin ibu kota. Pilkada DKI Jakarta masih dua tahun lagi, namun bursa nama calon gubernur DKI Jakarta periode 2024 mulai terkuak. Sejumlah nama tokoh pun mulai didorong untuk maju dalam pemilihan gubernur. Dedengkot Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mengatakan ada sejumlah tokoh yang dinilai pas memimpin Jakarta pada pilkada 2024. Selain Anies Baswedan, ada nama Ahmad Riza Patria, Airin Rahmi Diani, dan Menteri Bahlil Lahadalia. Namun demikian pernyataan M. Taufik dibantah oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko. Menurut Dasko, pernyataan Taufik bukanlah sikap resmi partai. Ketua DPD DKI-nya adalah Pak Riza Patria. Tentunya yang akan berkomentar itu lebih pas nanti Pak Riza Patria setelah kemudian berkomunikasi dengan DPP Partai Gerindra. Bahwa kemudian wacana-wacana itu secara pribadi ditimbulkan oleh Pak Taufik itu boleh-boleh saja tapi tidak bisa dianggap itu adalah statement resmi dari partai. Sementara itu politikus partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy menilai Ahmad Saroni dinilai layak untuk menjadi pengganti Anies di DKI. Saroni merupakan politikus partai Nasdem dengan pengalaman politik yang mumpuni. Secara pribadi, Gus Coy menyebut duet Ahmad Saroni dan mantan wali kota Tangsel Airin Rahmi Diani sebagai pasangan yang menarik dan seksi. Untuk DKI, kami punya kader terbaik namanya Ahmad Saroni. Menarik, punya pengalaman hidup yang panjang, punya kesuksesan dalam hidup, pengalaman politik ada dan yang lain-lain juga insya Allah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatannya pada Oktober 2022. Berdasarkan Undang-Undang Pilkada, Pilkada baru akan digelar pada 2024 sehingga kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023 akan digantikan oleh pejabat kepala daerah. Dari Jakarta, Putri Lukman Syahadam Arahman, Metro TV. Ya, meski masih 2 tahun lagi atau pasca Pilpres dan juga Pilek di 2024, namun nama-nama bakal calon pemimpin Ibu Kota sudah mulai bermunculan. Siapa saja mereka, kami akan membahasnya bersama Ketua Fraksi PDI. Masuk kami, bersama ada analis politik dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, kemudian juga anggota DPRD-DKI dari Fraksi Gerindra, M. Syarif, dan juga ada Gilbert Semenjuntak, anggota DPRD-DKI dari Fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Bapak-Bapak. Baik, saya ingin ke Pak Syarif terlebih dahulu karena kemarin sudah muncul nama-nama dari Pak Taufik, teman Anda di DKI, Mas Riza Wagup, muncul namanya untuk menggantikan Nenis Baswedan. Mbak Airin, Mas Bahlil juga keluar, jadi bagaimana benarnya? Kok tidak bisa saja kepada saya? Jadi ya, itu sedang diselanifikasi oleh Ketua DPP Harian bahwa itu adalah refleksi, refleksi pribadi dari Pak Taufik. Memang kita sama-sama tahu Pak Taufik punya talent tersendiri selama dua kali, feel kadang, beliau memimpin partai, terlalu sukses. Nah kemudian sekarang melemparkan wakanan seperti itu, jadi harus diletakkan bahwa itu adalah pendapat pribadi. Refleksi pribadi atau ngetes pasar nih, testing the water? Ya boleh seperti itu, boleh. Boleh dikatakan seperti itu. Tapi pada ini saya pernah berdiskusi dengan Pak Taufik terkait dengan wacana seperti itu. Memang Gerindra memang berpendapat bahwa sangat-sangat baik di sasa seperti ini adalah memunculkan beberapa nama, walaupun dua tahun setengah. Tetapi dalam konteks Pak Aridya, memang Pak Aridya sudah juga menyatakan bahwa tidak terpikirkan untuk tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, yang paling penting adalah menyelesaikan tugas sebagai wakil-bulan. Karena itu, wacana itu memang menjadi erosonansi yang sangat kuat ya. Ditanggapi oleh Golkar, ditanggapi oleh Muslim, ditanggapi oleh pedi perjuangan. Jadi memang biar ramai saja begitu ya, Pak Syarif ya? Kenapa? Jadi ya memang biar ramai saja begitu ya, saling menyambut begitu ya? Ya, memang tadi saya katakan Pak Taufik adalah satu sosok yang punya talent seperti itu, dan selalu prediksinya selalu tepat. Insya Allah dua kali pemilu kada yang dipimpinan Pak Taufik selalu Gerindra yang menang. Misalnya, 2012, Gerindra bersama PDIP, fungsi Jopri Ahok menang. Kemudian, di 2017, PDIP meninggalkan Gerindra berbeda, Gerindra yang menang, walaupun berganding dengan PKI. Jadi yang diusung Gerindra itu selalu menang. Karena itu Pak Taufik mengeluarkan resonansi seperti itu. Oke, baik. Kalau PDI Perjuangan, Pak Gilbert, siapa nama atau sosok yang pantas untuk menggantikan Anies Baswedan di 2024? Kalau dari PDI Perjuangan, kita belum mengajukan nama, tetapi tentu sudah ada nama yang masuk ke DPP, tetapi masih dalam pertimbangan. Saya kira belum diumumkan secara resmi. Karena di PDI Perjuangan sendiri banyak talon yang potensial. Saya pikir kita tidak usah bicara mengenai nama, karena terlalu prema bicara mengenai hal itu. Karena kita sendiri belum tahu apakah Pak Anies ini akan maju jadi gubernur atau jadi presiden talonnya. Karena kelihatannya kan untuk jadi presiden juga ada kendala, untuk gubernur juga masih agak susah. Tetapi kita bicara mengenai apa yang kita harapkan dari calon gubernur terpilih saja. Kalau sudah bicara nama, saya kira terlalu prematur itu. Karena pembelihannya juga sesudah pilkada itu, sesudah pilih sama pilpres begitu bulan Februari. Jadi, kalau bicara mengenai calon, saya pikir kita harus melihat apa yang terjadi dalam lima tahun belakangan ini. Dari kami sendiri, sangat berkenginan untuk melihat gubernur yang mampu bekerja, kemudian menguasai masalah, dan mampu berkomunikasi dengan semua pihak. Dalam hal ini, kita sangat mempentingkan itu ada di DKI. Karena DKI ini merupakan benchmarking, merupakan tolok ugur buat provinsi lain. Pada waktu kita mengadakan ekatalo, kemudian provinsi lain dituntut oleh rakyatnya untuk ada ekatalo. Jadi, kita berharap DKI ini bukan memunculkan nama terlebih dahulu, tapi mencari figur yang mampu menyelesaikan. Ya, saya kira begitu lebih baik. Kriterinya dulu ya, kriteria yang tadi sudah Anda sebutkan itu, Pak Gilbert. Di internal PD Perjuangan, siapa yang memiliki kriteria itu? Banyak, Bu. Kita tidak akan menyebutkan satu nama, dua nama, karena itu merupakan wawanan dari DPP. Tetapi, DPP pasti menyiapkan figur yang bisa diterima oleh semua orang. Karena bukan hanya masalah usia, masalah gelar, tidak. Tetapi yang perlu adalah mampu bekerja dan punya elektoral. Kalau orang yang kemudian tidak punya elektoral, juga buat apa dimajukan, Bu. Nah, kalau bicara yang punya elektoral, dari sejumlah beberapa kali survei, ada nama Bu Risma, mantan wali kota Surabaya, Mensos, yang cukup kuat, cukup tinggi tingkat elektabilitasnya. Bagaimana sosok Bu Risma? Tentu itu juga akan menjadi pertimbangan, tetapi saya tidak akan mendahului DPP. Dan kita melihat hasil survei di bulan Desember 21 atau 22 Desember kemarin dari Jakarta Research Center, bahwa Bu Risma mendapat elektoral 35 persen, 35 persen, 36 persen, Pak Alin 28, dua kali margin of error, kemudian Pak Rija itu 15. Dan saya pikir itu juga sesuatu yang aneh, karena incumbent gubernur jauh di bawah Bu Risma. Ada sesuatu dengan masyarakat Jakarta, apakah kemudian kejenuhan, apakah kemudian ketidakpercayaan, ataukah keinginan si guru baru, kita tidak tahu. Tetapi datanya demikian, dan kita harus sikapi secara objektif ya, kita bukan dalam hal, kemudian saya dalam hal ini berkampanye, tidak. Kita bicara data dulu lah. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, padahal masih 2 tahun, habis pilek dan habis pilpres pula, tetapi sudah ramai sejak 1-2 pekan terakhir ini. Ada apa kira-kira, dan siapa kalau menurut Anda yang tepat untuk menggantikan Anis Baswedan di Ibu Kota? Kita nanti di job di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ibu Kota News. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Kami akan ke, saya akan ke Mas Adi Prayit Tomas. Mas Adi masih 2 tahun lagi, tetapi bursa di Ibu Kota ini tidak mau tenggelam dengan bursa di level nasional. Kenapa ini terjadi, dan kira-kira siapa yang pas untuk mengisi gubernur DKI 1? Partai itu kan epicentrum Indonesia, Mas Wahyu. Jadi itu salah satu tolak ukur. Apakah sebuah partai politik itu bisa dianggap sukses memperjuangkan kadar terbaiknya? Makanya kemudian tidak heran kalau nama-nama itu sudah bermunculan dari sekarang. Kalau bicara tentang siapa yang paling layak, ya saya kira tentu ada parameter survei yang mesti disampaikan. Kalau saya secara umum, kalau dibaca di atas rata-rata, tentu Pak Bagup Riza Patria menjadi orang yang cukup diunggulkan. Ya karena posisinya sebagai Bagup, dari segi partai juga adalah Ketua Gerinra DKI Jakarta, tidak ada hambatan apapun untuk maju misalnya sebagai orang yang dipavoritkan. Baru ada nama-nama lain yang disebut misalnya ada Airin. Kalau saya membaca Golkar, kok sepertinya lebih condong Ahmad Zaki itu yang lebih ngotot sebenarnya ingin maju ketimbang Airin. Mengingat Zaki saat ini adalah Bupati di Kabupaten Tangerang dan juga Ketua Golkar di DKI yang kemungkinan sangat mudah untuk mendapatkan tiket. Di luar itu kan misalnya ada nama-nama yang dispekulasikan. PDIP betul punya nama seperti Risma ya, tapi orang juga tidak bisa menutup mata. Ada nama anak Pak Presiden misalnya, Gibran, yang selalu dikaitkan dengan Jakarta yang dianggap sebagai upaya untuk menapaki jejak langkah politik yang sudah dilakukan oleh Jokowi, Solo, Jakarta, dan Istana. Itu yang kemudian orang selalu mengait-ngaitkan. Nah belakangan yang menarik itu justru muncul nama seperti Ahmad Sahroni yang dianggap sebagai anak muda, potensial, dengan figur yang kuat. Karena posisinya sebagai orang ketua pelaksanaan, misalnya pelaksanaan Formula E yang itu juga bisa dianggap sebagai sebuah legasi. Kalau saya sih melihat jangan-jangan justru terjadi koalisi nih antara Gerinda dan Nasdem gitu. Karena saat ini misalnya sekarang satu barisan. Bukan Nasdem dengan Golkar yang sebenarnya Golkar profil para kandidat yang diusung dan tidak terlampau dikenal. Ayrin, sorry to say, mas, say, kebetulan PDI perjuangan Gerindra mungkin tidak berkoalisi kalau melihat konstelasinya. Kalau melihat kecindungannya tidak mungkin karena sama-sama ingin mengusung kader terbaik mereka sejauh ini. Kalau yang diusung Risma kan tidak mungkin Riza Patria itu jadi nomor dua. Kan sudah jadi yang nomor dua. Jolil Risma mau jadi nomor dua. Itu boleh mungkin si Maulisani masuk. Atau Mas Gibran yang diusung apa mungkin mau jadi orang nomor dua. Kan tidak mungkin dalam kalkulasi itu. Maka yang paling mungkin memang orang melihat kemungkinan akan beza-beza sahab lagi nih PDP dan Gerinda untuk Jakarta. Kan itu sebenarnya kecindungan-kecindungan yang everything can happen ya Mas Bayu tapi yang jelas nama-nama yang dimunculkan oleh Bang Topik itu sebenarnya adalah ngecek pasar sebenarnya. orang yang dinilai punya potensi untuk maju yang melekat saat ini adalah nama-nama itu yang sebenarnya masuk dalam pusaran perhitungan DKI Jakarta yang akan datang. Baik. Menariknya juga tidak ada nama Anies Baswedan yang disebut Pak Topik. kemana Mas? Mas Hadi? Ya Anies sudah dianggap selesai kalau soal Jakarta ya pelanjur sejak awal diproyeksikan untuk Pilpres 2024. Nah itu yang sebenarnya orang ingin melihat bahwa Anies sudah cukup lah sekali saja di Jakarta. Selebihnya Anies maju di Pilpres soal ada yang mendukung atau tidak itu wassalam. Yang jelas adalah Jakarta ini sudah menjadi medan tempurnya Gerinda harus majukan kadernya sendiri tidak lagi nomor dua begitu pun dengan PDIP tentu ingin mengganti apa namanya petahana ini Mas Wahyu Golkar juga sedang mengincat belum lagi misalnya PAN sudah memunculkan nama-nama tuh ada Eko Patrio ada Wali Kota Bogor gitu ya bahkan ada Pak Syawungu belakangan juga dimunculkan tapi alat kulihal di Jakarta ini memang agak rumit untuk membacanya saya sih begitu cara melihatnya secara umum. Baik begitu kah Pak Syarif sehingga nama Mas Anies Baswedan tidak disebut oleh Pak Taufik yang punya pengalaman tadi Anda bilang di dua pilkada sebelumnya ini pertanyaannya pertanyaan sudah dijawab ini Mas Wahyu karena dalam konteks itu Pak Taufik kan mengusulkan melempar wacana berdasarkan abjad harus ingat Mas Wahyu itu disampaikan berdasarkan urusan abjad bukan kemudian ada nama Airin itu karena kebetulan depannya iya itu memang sesuai dengan abjad nah kedua disampaikan jelas oleh Pak Kutip Pak Anies itu sebaiknya kalau tidak mendapat kendaraan politik ya pasnya maju kembali pilkada EKI itu berdiri di situ Pak Taufik berdiri di situ tapi kemudian kan harus juga masyarakat diberikan tawaran alternatif-alternatif itu Pak Taufik menyampaikan ada nama Buan Edwin ada nama Bahlil dan sebetulnya wartawan itu juga kurang ngutipnya itu Mas Adi jadi pada waktu refleksi itu ada disebut juga Pak Ahmad Sahroni tapi kemudian oleh wartawan sudah lengkap ditulis saat itu pada waktu refleksi di rumah beliau baik terakhir saya ingin ke Pak Gilbert nama Mas Gibran tadi disebut oleh Mas Adi Praitno benar masuk bursa DKI 1 kah nama Mas Gibran dari Solo ke Jakarta mengikuti ayahnya kita tidak mendapatkan informasi resmi tetapi di media kan diperbincangkan dan segala sesuatu kita tidak terlalu perdebatkan karena apapun adalah keputusan di atas nanti kalau kita lebih melihat agar siapapun yang mau maju ke DKI tidak membuat DKI ini semacam bancakan atau bagi loncatan saya untuk menjadi presiden saya pikir kita pengalamanlah melihat kondisi sekarang ini dengan orang membuat Jakarta ini menjadi batu loncatan yang terjadi adalah Jakarta ini kemudian kurang terurus jadi sebaiknya kalau saya melihat kita bicara bahwa figur yang mau dimajukan adalah figur yang memang berniat mengurus Jakarta ini sepenuhnya begitu sudah selesai dengan ambisinya untuk jabatan tetapi ambisi untuk mengabdi kepada masyarakat melayani kalau itu yang terjadi saya yakin Jakartanya akan bisa lebih maju daripada pola lumpur karena ini bukan masalah figur siapa calon gubernur tetapi siapa yang mau mengurus Jakarta dan yang saya sangat pentingkan untuk calon yang nanti diajukan adalah track record dalam alih ini track record itu sangat penting untuk mengukur kemampuan kalau memang track recordnya hanya sebatas begitu-begitu saja jangan kemudian diajukan sehingga kompetitornya itu juga head-to-head berkualitas baik Pak Gilbert saya pikir itu sangat penting baik oke baik kriteria-kriteria sudah bermunculan nama-nama juga sudah bermunculan kita nantikan saja masih ada waktu 2 tahun ke depan apalagi pilihan ADKI akan hadirnya setelah Pilpres dan juga Pilek di 2024 terima kasih Pak Gilbert Pak Syarif Mas Adi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News selamat menikmati